Kami dari Manayemen Markas Pusat Komnas di PNPP mengumumkan peringatan keras kepada semua orang Indonesia, warga imigran yang datang cari makan di tanah Papua, baik di daerah konflik perang terutama. Kami berikan peringatan untuk Anda sekedar tinggalkan wilayah konflik perang. Aparat TNI PORI mulai memperketat pengamanan di wilayah Papua menyusul adanya ancaman dari sekelompok kriminal bersenjata atau KKB yang akan menembak mati pendatang. Karupenmas Divisi Humas PORI Bridge Generous D. Hartono menambahkan mencoba berusaha optimal untuk memberikan solusi di tanah Papua dari ancaman kelompok teroris KKB. Yang jelas, ketika melihat gangguan-gangguan seperti ini, TNI PORI terus berupaya optimal. Bagaimana gangguan-gangguan itu bisa ditangani dengan baik? Ujar Karupenmas dilansir dari laman resmi PORI pada selasa 8 Juni 2021. Karupenmas meminta masyarakat tidak khawatir dengan ancaman gangguan keamanan kelompok KKB Papua. Menurutnya, TNI PORI akan menangani berbagai permasalahan di tanah Papua. Pasti akan seperti itu, ketika ada gangguan pasti TNI dan PORI bersama instasi yang lainnya akan menangani gangguan tersebut. Tukas Karupenmas. Sebagai informasi, TNI PORI memberikan ultimatum kepada pendatang atau bukan orang asli Papua yang bekerja di tanah Cendrawasi. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, mengancam akan langsung menembak mati jika melihat ada non-Papua yang bekerja di daerah konflik. Untuk itu, mereka meminta seluruh keluar dari daerah konflik non-Papua. Selamat siang, warga dunia. Pada hari ini, tanggal 6 Juni tahun 2021, saya Sebi Sambung, Juru Bicara TPN, PP, OPM. Atas nama Panglima Tinggi, atas nama Tuhan, atas nama moyang bangsa Papua, Atas nama rakyat bangsa Papua, dan atas nama semua pejuang Papua Merdeka, kami dari Manayemen Markas Pusat Komnas DPN PP mengumumkan peringatan keras kepada semua orang Indonesia, keluarga imigran yang datang cari makan di tanah Papua, baik di daerah konflik perang terutama. Kami berikan peringatan untuk Anda segera tinggalkan wilayah konflik perang, yaitu Intan Jaya Puncak.